Hai guys, welcome to Indo Football News dan ini dia 5 pemain asing yang gagal bersinar di Arema Malang Pertama, Kiko Insa Sejak kedatangan pelatih Milomir Steslija ke Arema Kronus posisi back asal Spanyol Kiko Insa sebenarnya sudah terancam karena pelatih asal Bosnia ini sudah mengamati semua pemain Singoedan lewat rekaman pertandingan Piala Presiden dan Piala Jenderal Sudirman Ketika baru 2 hari menjabat sebagai pelatih Arema Milom memasukkan nama back 28 tahun ini di dalam daftar pemain yang dilepas bersama rekan senegaranya Tony Moshi Lantaran karakter bermain Kiko Insa keras mantan back Royal Antrep Belgia ini dianggap bisa merugikan Arema Apalagi Kiko punya temperamen tinggi Dalam sesi latihan, dia juga beberapa kali mengambil bola dari rekan sendiri dengan cukup keras Padahal, Milo ingin sosok pemain belakang yang disiplin dan jarang melakukan pelanggaran karena punya program meminimalisir pelanggaran di daerah sendiri Namun, setelah berdiskusi dengan manajemen Kiko dipertahankan karena mempunyai kedekatan dengan Aremania Untuk masalah teknis, Milo diharapkan bisa memperbaiki karakter Kiko agar jadi pribadi yang lebih tenang di dalam dan di luar lapangan sehingga kontrak 5 tahun pun diberikan manajemen Singoedan kepadanya Setelah menjuarai ajang Bali Island Cup 2016 Manajemen menaruh kepercayaan besar kepada Milo untuk melepas Kiko Insa Manajemen pun merealisasikannya dengan resiko harus menerima gelombang protes Aremania Tetapi manajemen yakin Milo bisa membuat Arema lebih baik Di urutan kedua, Gustavo Girond Dia datang dengan status top scorer kasta kedua Liga Australia 2015 atau National Premier League Australia wilayah barat saat memperkuat klub Bicewater City Girond justru gagal menjadi pilar utama Arema Manajemen Arema menyampaikan alasan mengakhiri kontraknya karena menilai penampilannya bersama tim Arema tak kunjung membaik Pencoretan Girond dilakukan bersamaan dengan pencoretan Lopicik Kedua pemain tersebut gagal membuat pihak Arema puas Ketiga, ada Juan Pablo Pino Didatangkan Arema sebagai Markway Player tahun 2017 Juan Pablo Pino yang mendapat ekspektasi sebagai pemain kelas dunia justru gagal menunjukkan aksi maksimal Arema lantas mencoret Pino Namun Pino memberikan jawaban lain ketika dikonfirmasi Dia mengaku tak dipertahankan Arema karena nilai kontraknya yang cukup tinggi untuk ukuran tim di Indonesia Dia juga menyanggah jika kondisinya sedang cedera karena merasa dalam kondisi baik-baik saja Terakhir, Pino dikabarkan mengalami cedera bahu sehingga dia harus melewatkan tiga pertandingan terakhir bersama Arena FC Karena ada prolemik dengan pihak Arema Pino hengkang ke klub liga satu lain yaitu Barito Putra Tapi sayang, nasi Pino di Barito sama seperti di Arema Keempat, Serdan Ostojik Didatangkan Arema untuk mengisi kekosongan posisi keeper yang kosong karena Kurnia Mega mendapatkan cedera yang misterius Sejak didatangkan 17 Juli 2018 lalu Keeper asal Serbia itu baru bermain sebanyak 4 kali di Arema FC Sementara sebagian besar Arema FC di perkutat Utam Rusdiana Ostojik sebenarnya selalu melakukan cukup banyak penyelamatan dalam setiap pertandingan Namun, persoalannya Pemain lawan selalu mudah menderobos dan mengarahkan bola ke gawang Ostojik Sehingga persoalan gol yang lahir ke gawang Arema Sebetulnya bukan semata-mata faktor kesalahan sang keeper Tetapi juga semua pemain yang ada di depan Ostojik Asisten pelatih keeper Arema, Yanur Hermansyah Mengakui jika performa Utam sekarang tengah menanjak Sehingga mereka tidak ingin merusaknya Sementara Ostojik grafiknya terus menurun dalam 4 kesempatan bermain yang diberikan Dia kebobolan 7 gol dan beberapa kali melakukan blunder Keeper 35 tahun ini hanya tampil luar biasa dalam debutnya saat melawan Sriwijaya FC Dia banjir pujian di laga itu dan membuat striker Sriwijaya FC frustasi Tapi setelah itu, pujian berubah menjadi cacian Karena dia selalu kebobolan dalam 3 pertandingan selanjutnya Serdan Ostojik mulai absen ketika mengalami cedera di ibu jari Jelang pertandingan melawan Persi Bandung Pekan ke-21 Seusai jeda kompetisi Karena gelaran Asian Game 2018 Setelah sembuh dari cedera, dia selalu jadi penghangat bangku cadangan Bagi Arema, hal ini merugikan karena harus memarkir pemain asing 5. Robert Gladiador Setelah resmi bergabung di Singoedan pada 10 Januari 2019 Penampilan dan kondisi striker asal Brazil itu terus menjadi sorotan Ketika bermain pada laga uji coba dan Piala Indonesia 2018 Penampilan Gladiador terlihat menjanjikan Saat itu Gladiador selalu mencetak gol Dia pun sempat menjadi pujaan Aremania Namun saat tampil di Piala Presiden 2019 Gladiador seakan kehilangan taringnya Ditambah cedera selangkangan yang sempat menimpannya Menurut pihak Arema Gladiador Bukan striker yang dibutuhkan Arema Setelah mencoret Gladiador Pihak Arema langsung mencari penggantinya Dengan mendatangkan Silvan Konvalius Itulah beberapa pemain asing yang gagal bersinar di Arema Malang Apakah menurut kalian masih ada lagi? Yo, tulis ya di kolom komentar Jangan lupa subscribe bila berkenan Like kalau anda suka video ini See you